Alhamdulillah Dan saya semoga bermanfaat kepada Kesempatan yang sangat istimewa bagi kami berdua Di forum yang juga tidak biasa Karena saya biasa di depan para santri Biasa di depan para santri dan SMA Dan jemaah pengasian Ibu-Ibu di Mawadiyah di Haysiah Dan jemaah pengasian Ibu-Ibu di Biasa Tapi kalau kebiasaan di depan para hasilkan dan crowd Ini belum pernah Maka bagian dari yang waham kebelakang Yang bisa diperkenalkan bersama-sama sahabat saya Strategi untuk lebih tepatnya Karena kita bukan tausia, Pak Tumar Karena lebih layan untuk menausiai kami Daripada kami yang bertausia Nah apalagi selama rohani Karena kami masih Walaupun tidak termasuk Anak muda Tapi kelihatannya belum layan seperti uang Jadi kalau Membeli selama rohani Agak kurang tepat Jadi layannya kita sharing itu juga saja Bapak, Ibu dan Sudara yang beramati oleh Ohok Saya belum lama kenal dengan sahabat saya ini Baru sekitar 3-4 tahun terakhir Awalnya dulu melihat tampilan dunil yang istimewa Secara fisik saya lebih berada Tapi dari sisi banyak hal yang baiknya Saya harus menunduk di depan ini Karena kuncinya tidak besar tapi ketika naiknya 4 ribu Itu tampilannya berada Sehingga ketemu trok dosa Ketemu bis di jalan polo Itu juga tidak akan bikin putih sama segala Bahkan beliau pernah sama Kerapu yang jabat Tidak sopan di jalan-jalan Itu yang tidak pernah berani saya lakukan Kalau beliau dijelah dari tempat yang beli Pakuang Kemudian memiliki tempat yang terpencil Di Walolopo, Mincin Di mana di sini ada sebuah kondok pesantren yang berusaha Yang sudah berdiri sejak tahun 1990 Bapak itu saya SAB kelas 3 Dan anehnya saya tidak tertarik pulang untuk ikut kondok pesantren Tidak baik Tadak saya di roping Habib saya juga di roping Habib saya tidak mondok Karena memang tidak tertarik Dan bapak saya tidak merencanakan satu mondok Tidak untuk abjir, paket, dan aneh Kemudian sekolah tetap di SMP dan SMA Setelah itu dia ingin walisong Nah, kalau beliau dijelah dari tempat yang beli Pakuang Saya menilai diri saya Dijelah dari pemikiran yang liberal Menusui kepada man had salah Ketika saya kuliah, saya melihat orang-orang pesantren itu Orang-orang yang tekstual, lateral, dan over Aku lagi melihat Saya melihat mereka selamanya cingkang, cingkotan Kemudian tidak mau salaman dengan Yang bukan makhluk, dengan wanita Tidak pacaran, tidak merokok, Macem-macem yang tidak tidak ini Saya melihat ini Kayak komunitas yang tidak biasa Saya melihat aneh Apalagi seluruh bapak-bapak Tapi yang Ini juga aneh bagi saya dulu Sampai ketika saya kuliah Kemudian saya mengikuti Sambil kuliah, mengikuti kajiannya Sambil kuliahnya Sambil kuliah Sambil kuliah Sambil kuliah Sambil kuliah Sambil kuliah Sambil kuliah Apa yang saya dapatkan dari kampus Tentang hal-hal yang saya anggap luar biasa Karena mereka tidak ngerti Karena orang pesantren itu tidak ngerti Tentang turunnya Nabi Isa Tentang Imam Mahdi Tentang melatul bodar Yang tidak difahami biasa Seperti orang-orang pesantren itu Dan itu saya bawa ke tempat pengajian Saya terbatkan dengan dia Mustafa Sampai berjalan-jalan Bukan bertahun-tahun Sehingga saya diharap Sebagai oleh jamaah Ini aneh Atau mungkin sebagian menganggap saya Bermanfaat Padahal saya sedang mencari Isin-berlisnya nanti Sehingga ketika sekarang muncul Ada kekasan baru Mengganti istilah Tafur dengan orang-orang Sehingga saya sudah tidak kaget lagi Karena itu sudah Saya bertahun sejak dulu Apa yang saya Saya anggap sebagai tulip pencerahan Karena mereka Setelah saya Maji terus Dan bertemu dengan Bia Mustafa dan pesantren yang lainnya Sampai mereka Sebagian yang Ustaz Istateng Muta itu Lalu diminta menggantikan pengajian Yang disitu ada saya Itu bisa dipanggil Mas Win Pada nama saya Soalnya binanda Dikamu Dikenar sebagai Mas Win Lalu di tempatnya Sifat dan Mas Win Yang pesantren Muta Dikamu Menggantikan Kenapa Kalau begitu Kemudian Setelah saya bertemu dengan Puan Hatsal Dikamu Dikamu Saya berhenti disitu Kemudian Setelah itu Saya Tidak lagi Menjadi Perdebat ke Masjid Muta Maksud saya Ketika ada orang-orang yang punya Pemikiran Pemikiran baru Yang tidak pernah Pemikiran baru juga Yang di zaman Sabat Zaman Tabil Zaman Tabil Tabil Zaman Maka Itulah pesan saya Sedikit Dan konsentrasitas Sekarang lebih banyak kepada beliau Karena Hijratnya Luar biasa Kalau saya Hanya Mikir Pusing Kemudian Petemu Kemudian Saya menjadi penduduk Tidak ada resiko Kehilangan mobil Tidak ada resiko Kehilangan mobil Sebesar Tidak ada resiko Yang baik Tapi kalau beliau Luar biasa Karena sudah mendapatkan Hadi Mungkin redaksinya Yang tepat Beliau ini Orang berdua Sehasil Di AI-AI Jadi Prestasinya Menjadi orang berdua Sehasilnya Kita bisa biarkan Beliau sudah seberapa ruang Maka Semakan Sekali Habis 1-2 juta Sudah Sangat biasa Dulu Sekarang Agak memberikan kepada kami Kebiasaannya Nah yang susah Yang kami harus memberikan kepada kami Maka Saya bersyarakat Buat dari sahabat saya Mas Tidzi Atau Menurut di panggil Mas Tidzi Terima kasih Tidak Menurut di panggil Mas Tidzi Terima kasih 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 Saya pikir bahwa dunia segala-galanya bisa segera hasil-hasil boi Bahwa itu bukan berjalan enak Kalau sekarang kita di posisi seorang pejabat Kalau sekarang kita di posisi seorang yang tidak bisa memperjuangkan Islam Ya masih langkat Allah maaf baik Karena dulu berterjadi sebuah perusahaan asing Yang berlipah dengan harta Yang berlipah dengan kemewahan Yang berlipah dengan kemaksiatan Setahu dulu lagi Itu sangat Semua yang bisa terbeli Tetapi nanti di kosong Dan tidak ada tujuan yang jelasin Sampai orang tua saya terus ketemu saya seperti artis Bahkan yang salah satu pemimpin saya juga yaitu Ayah saya seorang berusaha yang muda di UNEX Beliau Sudah sakit stroke di usia 41 tahun Tetapi karena semangat hidupnya Sampai sketsul selesai Dan beliau dipanggil usaha itu 73 tahun Tetapi ketika itu Ketika ayah saya itu Jatuh sakit Dan jatuh dan jatuh Dan jatuh kembali Mokot pun saya sudah susah Sampai saya menjadi prokakulik Terjadi siap dalam malam Dan akhirnya Saya bertemu dengan beliau Baru sampai depan pintu Sudah menangis Biasanya Terseskintang Karena Ketika saya Ngomot Sama Diyo 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 Kita sudah ada seperti itu Tapi, ingat Kalau kita buat Nanti cuma nama kain taklah dan masuk Itu sebenarnya kalimat yang sederhana Kalimat yang biasa kita dengar Tapi sebuah hidayah yang mahal Kenapa sangat mahal? Karena bergantung Siapa yang mau menjemput hidayah? Ketika itu akhirnya Tiba-tiba pelu Tiba-tiba malam itu Baru sudah bersakit sampai satu bulan Dan akhirnya beli Sebenarnya itu Rasanya sangat luar biasa Apalagi melihat perjalanan lainnya Ibu waktu itu Ibu rumah tangga Anaknya empat Dan saya berakhir Dan walaupun biasanya Bapak masih mau mengajar Walaupun jatuh baru Jatuh baru mengajar Jadi, setelah itu Masyarakat bekerja itu Seperti ini Mau kerja gak semangat sudah Sudah Ya Allah Ampunin semua dosa-dosa saya Saya itu terbaik Saya putuskan untuk saya berhidrat Saya tinggalkan semuanya Dan kita berhidrat Dan kita berhidrat Dan kita berhidrat Dan waktu itu Kita benar-benar Kita fokus untuk Berhidrat Apakah kita harus Kita harus mempunyai Makan pakai garam Air mas Karena ada semangat seperti itu Bismillah Semuanya kita melalui Dan kita melalui Dan kita pertama kali Mengelakan Pengelakan Orang-orang dikatakan Ya Untuk mempertua Karena mempertua tahu Pendikatan saya Seperti itu Sudah menjadi direktur Terus menjadi Anak masih kecil Terus tiba-tiba Sekolah dari kota saya Untuk di Parting di depan Ya Tapi Bismillah Pasti Allah kasih ada orang yang lebih baik Dan Alhamdulillah Sekarang memang saya jadi penatuh Ya Nomor satu Saya seperti itu Karena Sebuah Tata hijrah itu Bukan berarti kita Menjadi hijrah dalam kepercayaan Karena hijrah yang belum sampai Nanti kita mungkin Gak dipanggil Allah Kita harus mencapai hijrah Hijrah dari Mata kita yang tidak baik Hijrah dari kulit kita yang tidak baik Hijrah dari peringatan kita yang tidak baik Terus belajar Jadi Belanda yang berlatar Proses sudah berhidrat Ya tidak Bisa itu sudah selesai Sampai Kita tidak bisa Nau Sampai Itu bisa Saya Jadi Semuanya menjadi Pembelajaran semuanya Bahwa Harta itu tidak membuat kita Menjadi Empat Yang akhirat Dan Saya sudah jelaskan bahwa Ada empat Yang Yang Ada di dunia Yaitu Nama satu Orang yang berharta Orang yang berharta Tetapi Dia berlindung Jadi Hartanya Untuk Membeli akhiratnya Maksimalkan Bisa Maksimalkan Bisa Bisa Maksimalkan Yang Kedua Orang yang Tidak kaya Tetapi berlindung Jadi Ketika Dia Mendapat Penjalan-penjalan Pemiskinan Tetapi Dia melihat orang Bisa 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 Yang Ketiga Biar kaya Tetapi Biar Ketayaan Hanya Hanya Untuk Kembali Seperti Yang Keempat Lebih Baiklah Sudah tidak kaya Jadi Ketika Sipulan Nomor Tiga Pemangsian Puasaan Dini Sudah paling Sudah dilakukan Seperti Jadi Semoga Kita Semua Ketika Sudah Dipili Perpersaan Yang Insya Allah Ini diizinkan juga diridoi Allah Ya maksimalkan ibaratnya Kalau kita hidup di super hingga Jadi Allah paling terbaik Jangan sampai ada yang tidak diridoi dengan Allah Semuanya pasti diizinkan Seperti orang mencuri itu Sebetulnya Allah diizinkan Tetapi Allah tidak diizinkan Allah diizinkan Tapi Allah tidak diizinkan Makanya tetap ada islam semua Di yang kita lakukan Jadi berhati-hati Bismillah Saya besok menjadi Ketua Panitian Yaitu di acara Usawarah Yang nanti di Punisulah Meski pertama kita yaitu Kita menuruskan di acara nama ini Semoga akan tahu Semoga dengan kajian usawarah Sesuai nanti di Punisulah ini Bisa membuat Punisulah Fadis Menjadi lebih baik Semoga Banyak orang di masjid Mendapat hidayah Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Dan semoga banyak yang berwarna Untuk pembangunan masjid Baitu salam Karena insya Allah Nanti masjid itu Bukan masjid biasa Itu dibangun di Kota pesantren Yang otomatis Nanti jermahannya Gak bakal berarti Jadi santrinnya Karena Baitu salam satu Sudah kembangun Yang dibangun dengan Olykata Yang disana jermahannya Sudah setiap Lima waktu Santri dan Ustaznya disitu Yang dibuat tampangan kita Buat luar biasa Buat kita Bersama Jadi makanya Ketika Anak Berusaha Memasukkan pengusaha Kepada artis Dijani Mereka semoga 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 Menjadi salah satu Titik kita Untuk perjalanan Yang terakhir Atau Orang mana yang ada di Masjid Allah Kita hanya Usaha-usaha maksimal Semoga Selalu Orang mana Apa yang Sudah Diberikan Allah Melalui Diselah ini Supaya bisa Kejadian maksimal Jangan sampai Ada yang Cuma Jangan sampai Ada yang Salah Semoga 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 Allah Semoga 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 Mas Cucit Kadangkali Bukan untuk Rian Tapi Untuk Diambil Pelajaran Yang Yang Dulu Gajinya berapa Yang Dulu Waktu Gaji Pokok Dulu Itu Dulu 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 обод Yang H kurang Lalu Tentang Memang Dulu Dulu Tentang yang sewaktu itu menegak kepada lingkungan yang baik. Jadi waktu itu, walaupun tapi yang ada di hati yang tidak di selanjutnya, saya hapusin. Saya hapusin rumah yang waktu itu di Bapak Nata Kembalan. Saya jual, saya jual secepatnya. Terus saya berdebat ke kodok pesan-kodok pesan. Saya berpikir, yang paling berat itu berjaya ketika kita meninggalkan rumah kita. Kalau kita masih berat dengan rumah kita, otomatis kita akan masih terdengar. Selain itu juga semangat, saya kandung ketika uang tidak ada. Karena waktu itu, bismillah. Masukkan mobil, rumah, istirahatkan. Jadi mulai berbeda-beda rimang. Dan tidak selalu masukkan diganti yang lebih baik. Walaupun sebetulnya, untuk utama, kalau untuk orang-orang tidak ada masalah. Sebenarnya bismillahirrahmanirrahim. Tidak dikati di dunia, tapi seorang dikati di dunia, pasti seorang dikati di dunia. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak Ibu ya. Dalam hal-hal nomor, seperti kisah testimoni pengalaman. Ijah bukan hanya yang secara berbiswa, bukan dengan perusahaan itu luar biasa. istilah berindah dari negatif dalam majinah, tapi istilah dalam secara maknawi adalah berindah dari kemahsyatan kepada ketahatan dari kemalesan kepada semangat dari keindah kejujuran kepada kejujuran dari kecurangan kepada menampilkan apanya saya yakin secara dalil, secara ilmu sendirian semua lebih kemaham sebagaimana kami yang dipesankan juga dibandingkan sahabat saya ini, jauh lebih paham sebagai layaknya apa, sebagai obisnya apa, tapi kita praktek dalam banyak hal, beliau itu lebih dulu, beliau penasdekat mobil, kemudian penasdekat dan nilainya puluhan juta, sehingga kamu berikan kepercayaan kepada sahabat saya ini, orang-orang yang bersedekat besar, melalui ini diantara ada beberapa pengguna kawas asrama di kemudian pesan dari kami ada pemantan kewajiannya dulu yang di Jakarta kemudian bisa mempercayakan kepada sahabat saya ini sederhana kemelihanan menjadi penggunaan asrama yang sejak 25 tahun yang lalu tidak pernah berubah bahkan sudah sampai membahayakan kepala sakit dengan perantaraan sahabat saya ini kemudian berusaha terbangun dan sekarang juga hasil dan proses untuk membangun yang sejati-jati dan dengan itu amal bersama-sama pahala pahala jari yang ini bisa diterapkan bersama-sama semoga menjadi inspirasi bagi penjanganan semua apa yang disampaikan oleh masjid ini bahwa hidup kita hanya semoga tinggal menunggu kematian yang tidak biasa tetapi menjadi luar biasa ketika kita yang didatang terima kasih terima kasih terima kasih perhatian terima kasih 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 terima kasih